Halo guys, kembali lagi di channelku Erawan 088 Hari ini aku dapatkan servis lagi Yaitu servis TV Meraknya adalah Digitech Dan kerusakan pada TV ini adalah Dia menyala dan ada gambar Suara juga ada Tapi Nah, sepertinya itu Gambarnya itu bermasalah pada bagian warnanya Oke, kita akan mencobanya ya Untuk lebih jelasnya Oke, sudah aku hidupkan Sudah ada suara Keprosok Akan aku cari channel yang Nah, ini dia Lihat Warnanya itu Coba kita besarin warnanya Picture Aduh, brightness Terus Color Ya, ini dia Warnanya itu Sepertinya Yang tidak ada itu ya Warna merah ini Warna merah sama warna banya Warna biru mungkin Cuma ada warna hijau Oke, untuk itu kita akan coba Untuk membongkarnya dulu ya Oke 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 guys TV ini sudah aku bongkar ya Dan di dalamnya seperti ini Untuk TV Digitech Dan langkah pertama Yang kita harus lakukan adalah Kita menyoldar untuk bagian LGB ini Bagian ini Karena Kalau warna itu Biasanya itu bagian ini Yang bermasalah Pertama-tama kita harus Menyoldarnya dulu Sampai semuanya Sudah disoldar Lalu kita coba lagi Kalau masih bermasalah Nanti kita akan mengetes Tabungnya Satu persatu Karena warnanya ada tiga itu Ada hijau, biru, sama merah Kita akan mengetesnya Satu persatu Tapi kita harus Menyoldarnya dulu ya Ini semua sudah aku Sudah ulang ya Dan sekarang kita akan Mencobanya dulu ya Oke Kita akan mencobanya Apakah ini Sudah Berfungsi dengan normal Atau belum Kita akan melihatnya Oke untuk warna Gimana itu warnanya Aku belum tahu ini Oke Warnanya sudah ada guys Sudah ada merah Bisa sama hijau Kita lihat guys Ternyata Memang ada disini Permasalahannya guys Ya Tadi itu Permasalahannya cuma Disolderan aja ya Dan Oke Ternyata TV ini Sekarang sudah normal Untuk itu Aku akan coba Untuk solder Semuanya ya Tadi itu Bagian-bagian yang Retak-retak aja Yang aku solder Tapi sekarang Tapi sekarang akan aku Aku coba Untuk solder Ulang Semua yang Hampir Retak Oke Biar Bisa hidup Bertahan lama Biar orangnya itu Senang guys Oke Akan aku solder Ulang semuanya ya Mungkin dari sini Dan dari mesinnya juga ya Dan aku lihat tadi itu Mesinnya juga Banyak yang hampir Retak-retak gitu Oke Akan aku skip aja ya Oke Sub indo by broth3rmax 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 ya di sini kakinya itu seperti ini jadi satu ya jadi satu lalu kita kasih fluk seperti ini seperti ini fluk setelah itu letakkan di sini ya seperti itu ya seperti ini ya Nah seperti itu ya biar kaki-kaki komponen ini bisa bisa tidak menyatu lagi karena tadi kan menyatu ya untuk merenggangkan kita beri fluk seperti tadi setelah selesai menyolder ya kalian harus menyiapkan dulu bahan seperti apa ya kita gunakan bensin bisa juga kalau kalian punya itu apa ya minyaknya cat itu itu juga bisa dan kalian bersihin dulu seperti ini kita berkasih bensin ya seperti itu lalu rasa-rasa dengan sikat seperti ini itu akan menghasilkan mainboard ini bersih ya sangat bersih bekas-bekas solderan tadi itu hilang semuanya seperti baru beli itu ya biar lebih bagus karena kalau bekas solderan itu hitam-hitam jelek banget ya oke dan ini aku rasa sudah cukup ya untuk solder terulang tadi dan sekarang kita akan mencoba untuk merakitnya dulu dan nanti kita akan mencoba TV ini Apakah sudah berhasil secara normal apa-apa belum oke oke guys aku sudah selesai ini untuk service TV ini ya kerusakan TV ini cuma bagian warnanya dan kerusakan tidak ada komponen yang rusak ya tapi cuma bagian solderan aja ya yang retak-retak setelah aku solder semua dan hasilnya pun memuaskan dan seperti aslinya oke kita akan coba aja dulu ya apakah ini benar-benar berhasil apa tidak oke oke sudah aku hidupkan dan sekarang kita hidupkan dari remote-nya guys sudah hidup sudah ada suara lihat gambarnya wih gambarnya pun sudah normal guys ya warnanya dari merah hijau biru kuning semuanya normal tidak ada halangan apapun tidak seperti tadi ya yang belum kita service itu warnanya itu sepertinya merah tidak ada cuma ada warna hijau sama biru Oke mungkin cukup segini aja ya untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian yang punya TV warnanya ada yang hilang seperti warna merah atau warna biru atau warna hijau kan enggak enak dipandang ya beginilah caranya kalian harus seteliti dulu kerusakannya ya terutama yaitu bagian solderan taruh solderan semua sudah normal kalian cek bagian tegangan dulu yang tegangannya karena itu ada 250 volt untuk bagian RGB kalian cek RGB nya seperti transistor kalau menggunakan transistor dan kalau menggunakan IC kalian cek dulu isinya tapi sebelum itu kalian cek dulu tabungnya ya satu persatu ya ya begitulah cara cara untuk service TV yang rusak warnanya hilang sebagian Oke dah untuk untuk itu sampai segini dulu ya video aku kali ini mudah-mudahan kalian suka dengan video aku dan menambah ilmu dan wawasan untuk kalian Oke untuk itu kalau kalian suka dengan video aku pencet tombol like ya kalau tidak suka ya dislike aja tidak apa-apa dan juga share kepada teman-teman kalian ya agar teman-teman kalian bisa apa ya bisa tahu lah cara-cara untuk service TV service elektronik dan kalau tak mau ketinggalan subscribe aja ke channel ku R1 088 dan juga pencet tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video-video terbaru dari saya Oke saya akhiri segini saja ya sampai jumpa